Jadi ya guys, kuku-kuku itu sebenarnya masih bagus ya, tapi ada dua kuku yang patah, yaitu yang di sisi kanan, yang di telunjuk, dan di kelingking. Jadi ceritanya yang di telunjuk itu karena kecepit pintu, ya kan, pada saat buka tutup itu daun pintu, itu kayak kesangkut gitu. Nah, kemudian dia lepas, lepas karena lapisan kukunya, lapisan gel kukunya itu tebal, jadi dia lepas, tapi dia juga mengelupas lapisan atas dari kuku aku, tapi nggak sampai luka. Kemudian yang di kelingking itu karena pada saat merangkai bunga, ya, karena pada saat beraktifitas, itu patah. Nah, ketika kuku-kuku itu patah dan lepas, aku kutekin pakai kutek biasa. Nah, sebenarnya tips buat mereka yang udah saatnya mau pergi ke nail art, itu sebaiknya kuku-kuku yang patah ataupun yang udah lepas kutek gelnya, itu sebaiknya dibiarin aja. Karena di tempat nail art, walaupun nggak bayar, walaupun dibantuin membersihkan, tapi lumayan kan, waktu kita jadi kebuang, walaupun cuma beberapa menit gitu. Nah, ini membersihkan kuku yang dikutek pakai gel, itu nggak bisa pakai remover ya, cairan remover biasa, karena susah, dan kebetulan nggak tahu kenapa ya, ini lapisan kutu tebal banget ya. Ketambaknya sih, aku juga dilapis pakai akrilik gitu loh, jadi tebal, ya, kalau misalnya kita paksain, takutnya nanti kukunya lepas. Jadi ini dikikir, ya, dikikir satu persatu, dan di Mikasa nail art ini, untuk membersihkan kuku, kita di charge sendiri, yaitu per kuku itu 6.000 rupiah. Jadi ini nanti tinggal dihitung, ya, yang dibersihkan, yang dikikir, kemudian yang dibersihkan menggunakan effort, itu dihargai per kukunya adalah 6.000 rupiah. Tapi yang bekas kutekan biasa, yang dibantu bersihin pakai cairan remover, itu nggak dicah sama sekali, cuma yang dikikir, dan dipersihkan pakai tindakan, guys. Nah, ngikir pun, itu nggak secepat ya, nggak secepat, dikikir langsung hilang, dikikir langsung hilang, ya. Karena kan tetap tahapannya itu, itu serbuk-serbuknya dibersihin dulu, ya. Karena kan mengganggukan, kemudian tetap, walaupun dikikir, ya, itu kan nggak bisa full hilangkan. Jadi tetap menggunakan cairan remover yang dioleskan ke kapas, ya. Lalu dioleskan ke kuku-kuku, supaya membantu mempercepat, ya, mempermudah lepasnya kutek gel yang nempel di kuku, walaupun nggak semudah yang dibayangkan, ya, guys. Aku juga pertama kali, sih, bersihin ini, bersihin kutek gel di Nail Art. Biasanya kan lepas sendiri, ya. Nah, ini dikikir, ya. Selain dikikir pakai alat, juga dikikir manual. Karena kalau sudah tipis, ya, takutnya nanti kalau dikikir pakai alat rose, takutnya nanti kuku-kuku kita jadi rusak, jadi luka, gitu. Ini lama banget, loh, guys. Jadi totalnya itu, ya, totalnya itu sekitar 2 jaman aku di Nail Art ini. 2 jam dari proses membersihkan sampai kutekan. Jadi proses kuteknya sendiri itu relatif cepat, ya. Yang lama itu adalah proses pembersihannya. Seperti dilihat, tuh, udah dikasih cairan remover, ya. Tetap belum bersih total. Nah, ini yang di jempol, ya, masih dikikir. Karena memang tebal, sih, guys. Kan kelihatan, ya. Nanti kelihatan, tuh, dari patahannya kuku aku yang teluncuk dan kelingking. Itu kelihatan banget. Sampai dipikir temen waktu itu, dipikir aku pakai fake nail. Dan tadinya aku juga mikir, tuh, apakah patahannya itu bisa aku tempelkan lagi ke kuku aku. Seperti halnya kita menempelkan fake nail. Walaupun selama ini aku nggak pernah pakai fake nail. Cuman waktu itu kan aku kepikir, ya, kok patahannya bagus. Ini kalau aku tempelin bisa apa nggak, gitu. Tapi ternyata ketika aku tanya sama si mbak, ternyata itu nggak bisa. Jadi harus dilakukan tindakan. Kalau misalnya pengen warna cat, warna gel yang sama, berarti yaudah. Pengen dipanjangin, bisa dilakukan penyambungan atau penggunaan fake nail. Nah, fake nail itu murah, guys. Cuman 10 ribu. Tapi resikonya, kan tau sendiri, kan? Kalau ngeliat-ngeliat di penjual fake nail atau liat-liat dari artikel, itu pastikan fake nail itu dijual beserta dengan lemnya. Nah, bayangin aja, guys. Kuku yang kita rawat, yang kita sayang-sayang. Tiba-tiba kita lem, mau kita tempelin ke fake nail. Nah, itu kan otomatis kan ada benda asing menempel ke kuku asli kita. Sudah pasti itu resikonya. Pasti kuku kita adalah kerusakan-kerusakan. Makanya mbaknya itu baik banget ngomong, gitu. Bahwa sayang kalau pakai fake nail, karena apa? Karena dilem kukunya kita. Nah, takutnya nanti lemnya itu entah merekat dengan sangat amat kuat, atau nanti narik kuku asli kita, sehingga kuku kita itu bisa rusak, gitu. Nah, yang lainnya itu pilihan yang lain, ya. Misalnya kita ada kuku yang patah, tapi kita pengen pertahanin warna kutek yang sesuai dengan kutekan kita, ya. Nah, kita bisa melakukan sambung. Nah, sambung ini relatif lebih aman, sih, daripada nempelin fake nail, tapi harganya juga lebih mahal. Nah, tapi yang namanya sambung, ya kan, bukan kuku asli, kan, otomatis kan kekuatannya juga berbeda, karena dia tidak menyambung dengan kuku asli kita, tapi dia kan patahan, kan, yang disambungkan ke kuku asli kita, sehingga itu juga ada resiko patah kembali. Nah, aku memutuskan untuk membiarkan kuku-kuku yang patah apa adanya. Jadi, di bagian telunjuk dan di bagian kelingking, itu tetap pendek, karena aku pikir, ya, biarkan seperti apa adanya, ya. Seperti halnya ketika aku kutekan pada saat jari-jari di tangan kiriku itu pendek semua, ternyata itu hanya butuh waktu sekitar tiga mingguan untuk melihat perkembangan dari kuku-kuku yang tumbuh sekitar lima milian. Jadi, pertumbuhan kuku-kuku itu termasuknya tuh cepat dan bagus. Jadi, ini untuk kasus yang kelingking dan telunjuknya, itu aku biarin aja, guys. Aku biarin apa adanya, walaupun jari-jari yang lainnya tuh kukunya udah panjang-panjang, termasuk yang di jempol. Tapi biarin aja, biar berasa seperti disengajain gitu loh. Jadi kayak gaya gitu, style. Nah, ini sambil nunggu kuku-kuku di jari tangan kanan yang sedang dibalut ya, pakai aluminium foil yang sebelumnya itu aku dikompres ya, pasti kukunya dengan kapas yang sudah dibubuhi dengan remover. Jadi, sambil nunggu yang kanan itu sambil membersihkan kuku-kuku di tangan yang kiri. Nah, memang prosesnya guys ya, ini bayangin aja, lama banget kan. Jadi, kalau tips buat mereka yang mau menghabiskan waktu di nail art, itu kalau misalnya mau membersihkan sekaligus mau kutekkan, bisa banget ya, baca-baca buku atau misalnya punya playlist tuh, tontonan, tontonan video. Itu bisa dilakukan karena apa? Karena at least ya, minimal kita akan menghabiskan satu jam. Jadi, satu jam itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain, yang sesuai. Bisa dilakukan berbarengan dengan kegiatan nail art ini. Nah, ini yang jempol, yang terakhir ya, dibersihkan untuk selanjutnya, seperti yang dilakukan di jari-jari tangan kanan, ya, terlebih dahulu, setelah selesai dikikir, dibersihkan pakai kuas supaya serbuk-serbuknya tidak mengganggu. Takutnya nanti kalau misalnya nempel-nempel, kemudian kekutek. Kan, nggak bagus jugaan ini setelah dibersihkan serbuknya, ya, tetap ya, dibersihkan dengan cairan remover ke semua jari. Nah, itu pas yang jari tengahku itu, itu bekas kutekan juga tuh, guys, tapi bukan kutek gel. Jadi, yang kanan itu kan eksiden ya, terjepit pintu dan patah. Tapi, yang kiri, yang jari tengah kiri itu, itu awal-awal, jadi dia itu udah kayak kesobek gitu loh. Nah, kemudian aku potong sampai akhirnya terlepas sendiri. Ini mbaknya lagi ini, guys. Mbaknya tuh lagi, tuh, lihat. Dia lagi ngetes kekuatan dari kuku-kuku yang di jempol. Aku kan agak deg-degan juga ya, takut. Nah, tuh, lihat tuh. Kata mbaknya, kuat banget kukunya. Padahal aku sendiri, waktu mbaknya goyang-goyangin kuku jempolku, ya, karena kuku jempolnya itu agak tinggi. Aku kan agak deg-degan, takutnya patah. Tapi kan tambahnya, kuat kok. Lalu coba lagi, kuat kok. Kuat nih kukunya, bagus nih. Gitu. Jadi, buat mereka yang suka kutekan kayak aku, itu wajib banget ya, jaga, jaga makanan, terus minum vitamin, untuk menguatkan kuku. sehingga, tidak cuma bisa tumbuh panjang, tapi juga tubuhnya itu sehat, kuat. Dan ketika sehat dan kuat, otomatis, tampilan kuku kita tuh akan lebih menarik, lebih cantik. karena ketika dikutek ya, dia akan bisa mempertahankan keindahan dari tampilan kutek itu sendiri yang didukung oleh kesehatan dari kuku kita. Nah, kuku di jari-jari tangan kiri, ya, udah mulai mau di bersihin ya, di kompres pakai kapas yang udah dibubuhi pakai cairan remover. kemudian ditutup dengan aluminium foil. Bayangin, jadi kalau kita pergi ke nail art, pada saat proses ini untuk dua tangan, itu kita gak ngapa-ngapain. Jadi, benar banget kalau misalnya kita melakukan aktivitas yang bermanfaat pada saat nail art ini. Entah itu baca buku, atau nonton, nonton film-film edukasi, film-film yang bermanfaat, atau mungkin kita cari-cari ilmu dari sosmed, dari akun-akun yang kita follow. Nah, ini lama banget ya, guys. Boleh dikata sampai proses kompres ini, ini udah sekitar hampir setengah jam. Jadi, dari total dua jam, ini sudah berlangsung sekitar setengah jam. Nah, ini sambil ya, mbaknya tuh bukain kuku yang di jari kanan, untuk yang kelingking, telunjuk di jari kanan, dan kiri tengah yang tangan kiri, itu kan memang sudah tidak ada kutek gelnya, jadi gak usah dikompres, karena cukup pakai cairan, itu udah lepas. Nah, ini walaupun ya, walaupun sudah dikompres ya, bisa dilihat ya, tetap butuh ya, dibersihin pakai alat, karena tuh nempel banget, jadi bener-bener ya, kuteknya itu, sisa-sisa kuteknya itu, itu gak bisa, gak bisa langsung amperol gitu, gak bisa, tuh liat, dikeruk, dikikir, pakai alat manual, ya, supaya pembantu lepas, dan ternyata masih keras, gitu, jadinya apa, jadinya dikompres lagi, guys, tuh liatin tuh, kasih air lagi, kompres lagi, nah, ini mbaknya kan, gak bisa, kira-kira, karena pada saat, kutekan yang sebelum ini, kan aku gak disini, guys, jadi dia gak tau, kalau misalnya sebelumnya, aku kutekan disini, biasanya mbaknya tuh tau, kurang lebih berapa lama, bersihinnya, kemudian kompresnya berapa lama, jadi ini dicoba-coba, dicoba-coba, apakah sudah lepas atau belum, sudah lepas atau belum, seperti itu, nah, ini aku manfaatin, ya, sambil menunggu, menunggu, sisa-sisa kutek gelnya itu, bisa terurai, bisa lepas, lebih mudah dibersihkan, aku mutusin, untuk, memilih warna, jadi sebelum berangkat, aku tuh punya gambaran ya, pengen, kutekan, cat eye, yang, warna seri terbaru, yaitu, cat eye, Aladdin, nah ini aku mantepin ya, aku mantepin, aku pengen lihat, seperti apa, dan biasanya, kalau kutekan itu, nanti kita coba guys, jadi kita coba dulu, di kuku kita, kita seneng apa enggak, kalau kita seneng, ya, dilanjutkan dengan kutekan, untuk semua jari, tapi kalau gak seneng, ya dihapus lagi, nah ini ya, itu warna, cat eye, Aladdin, warnanya cantik sih, jadi cat eye ini kan banyak macem, nah kebetulan, untuk yang versi terbaru, itu adalah, cat eye Aladdin, dan sebelum aku kesini, aku udah dikirimin, sama adminnya, pilihan warna dari, cat eye Aladdin, dan aku udah putusin, aku pengen yang warna coklat, warna, nuansa coklat, nah ini, dibuka lagi ya, aluminium foilnya, dan ternyata, sudah saatnya, dilepas, karena, sudah lumayan, bisa dibersihkan, jadi kalau terlalu lama, juga kan takutnya, nanti kuteknya rusak, karena kan, sorry, takutnya, kukunya rusak, karena kan itu kan, kimia kan, kalau kelamaan, di kompres, takutnya rusak, nah ini setelah dibersihkan pun, ya, tetap dikikir, artinya apa guys, artinya masih ada, kutek gel, yang nempel, di kuku, walaupun sudah dibersihkan, pakai alat kikir, kemudian pakai, cairan remover, kemudian, diperkuat lagi, dengan dikompres, dengan cairan remover, yang dibalut, aluminium foil, ternyata, lapisan dari, kutek gelnya itu, belum sepenuhnya terlepas, nah, nih, dilihat nih, tetap pakai alat kikir lagi, karena, memang bandel banget ya, bandel banget, jadi gak bisa sampai, lepas sampai mulus, itu, belum bisa tuntas, makanya, dikikir lagi, soalnya lama banget guys, kalau gak dibantu dengan alat, itulah sebabnya, kenapa, ketika, kuku aku patah, itu, patahannya tuh bagus banget, karena apa, karena, kuteknya itu, tidak luka, ya, malah berbentuk kuku, malah dia, ikut mengelupasin, lapisan kuku aku yang paling atas, jadi bener-bener, bentuknya tuh kayak efek nail, untungnya kuku aku, itu gak, gak ini ya guys, gak sampai, ngelotok ya, gak sampai, terkelupas sampai ke, semua kulitnya, hanya di lapisan yang paling atas, selamat menikmati, Send message after message, forward my call Next day you'll hear me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be And you know, I wouldn't do that to you You know, I wouldn't treat you that way, no I've been running, can't catch up Oh love, what I won't do Oh, you got me Chasing waterfall Oh, you got me Chasing waterfall All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distances killing me You make it so hard Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley A hope is losing its hope You know them other girls Will love you like I do Can't afford to give up on you I'm trying to figure out I'm trying to figure out Is worse This time Terima kasih. 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 nah udah selesai guys kiri kanan udah oke ya tinggal di keringin tapi pada prinsipnya udah dan udah bagus banget ya udah aku udah puas warnanya pas walaupun selama disini itu sempat pilih pilih lagi karena apa yang sudah direncanakan dari rumah udah disepakati ternyata dieksekusinya tidak sebagus dari apa yang diharapkan jadi terjadi beberapa perubahan warna nah ini keliatan manis kan guys walaupun dari jauh ya itu aku pengennya kayak gitu tuh ketika jari-jari tanganku tuh keliatan dari layar tuh keliatan bagus kombinasinya karena kalau yang pertama awal itu kayaknya terlalu mentah jadi kesannya tuh malah kayak apa kayak gak bersih gitu loh kayak kayak kusem gitu gak cerah gak bagus nah warna ini ya walaupun gak di zoom tapi keliatan keliatan banget bahwa warnanya oke dari jauh tuh cantik bagus kan keliatannya tuh bener-bener udah eye-catching gitu loh udah mencuri perhatian mata yang memandang nah aku sukanya seperti itu guys karena namanya juga kita kutekan kan pengen untuk kepuasan batin ya jadi ketika batin kita puas ketika kita senang diharapkan performa produktivitas kinerja kita itu lebih meningkat karena kita lebih bersemangat dalam beraktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari jadi tidak jenuh tapi ada ada sesuatu yang kesenangan-kesenangan yang yang membuat kita semakin semangat dalam menjalani hidup nah cantik kan guys aku sih suka banget sih aku sih yes banget untuk yang warna ini memang kayaknya aku ada jodoh sih dengan warna glitter ya kayaknya tuh warna glitter tuh di kuku-kuku aku tuh kayaknya tuh manis walaupun beberapa orang tuh kan ilfil dengan warna glitter ya makanya aku cuman pake dua dua jari glitter di kiri dan dua jari glitter di kanan nah cantik kan guys tuh kesannya manis walaupun berbeda tapi mereka satu nada glitter coklat dengan coklat polos itu keliatan satu nada dan tampilannya tuh saling memberikan kesan cantik manis tuh oke kan suka banget sama warna kali ini oke jadi ini udah finish tinggal ditacap-tacap lagi dikit lagi karena proses pengeringan cuma satu menit cepat banget jadi bergantian jadi bergantian antara tangan kiri dan tangan kanan ketika tangan kiri itu dikeringin kuku-kuku yang di tangan kanan dikutekin nanti ketika yang kiri sudah kering gantian ini jari-jari kanan yang sudah dikutek gantian masuk sampai totalnya tiga lapis tuh guys cantiknya tuh cantik banget kan cantik 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 suka makasih banget buat mbaknya yang sabar nemenin aku pilih-pilih warna dan ngasih tau kalau yang tadi kutek yang buddha tadi ternyata berpasir mengkerut jadi gak bagus tapi mbaknya tetap sabar mengganti dan menemani aku memilih warna yang lain banyak sih cerita sih guys dia tadinya tuh kerja ini dia gak suka jadi ya karena dia cari kerjaan jadi dia mencoba ya dan menjalani pelatihan dan ternyata dia enjoy juga dan dia suka kutek kan tuh buktinya kuku-kuku dia juga dikutekin kan kalau gak suka kayaknya kalau kerja disini kayaknya gak bakal enjoy karena kan ini kan harus sabar harus telaten tekun sebenarnya sih dibutuhkan yang teliti ya karena teliti disini maksudnya tuh kerapian jadi supaya kuteknya tuh gak beleber-beleber gitu jadi teruji deh yang kerja disini tuh memang udah mereka-mereka yang sabar yang telaten yang tekun yang result oriented karena apapun mood mereka apapun yang mereka rasakan apapun halangan rintangan rintangan selama mereka bekerja mereka tetap harus fokus pada hasil akhir yaitu kuku dari customer terkutek dengan baik nah ini udah selesai ya itu langsung kering ya kalau kutek gel tuh memang kayak gitu tuh udah kering tuh dibersihkan pakai lap basah juga gak masalah dan ini dikikir lagi karena kadang jempol aku tuh masih tajam-tajam pinggirnya karena bentuknya kotak ya gak oval jadi tuh agak tajam mbaknya kan ngerasain kan pada saat meriksa-meriksa nah dikikir lagi dibersihkan lagi itu overall aku suka sih sama warna kutek yang ini puas banget sama hasilnya dan sesuai dengan apa yang aku inginkan luansa coklat tuh luansa coklat dan divariasi dengan warna-warna yang satu nada tapi yang glitter ini ini memang benar-benar ini sih memang benar-benar kayak kontras tapi kerennya tuh glitternya tuh glitter coklat jadi mungkin pola seperti ini bisa aku terapin kalau misalnya aku pengen kutekan pakai kutek polos yang oranye nah aku tinggal aku variasi pakai dua glitter di kiri dan kanan oke 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 oke